Mid range dan tweeternya dipasangkan di pilar custom yang kita buat dengan angle yang sudah diukur Agar bisa mendapatkan suara yang maksimal di dalam mobil Seperti yang kita bahas tadi, mobil ini semua speakernya di upgrade agar bisa mendapatkan hasil yang merata Sekarang kita dengar hasil suaranya dengan dua genre musik yang berbeda Halo InnoFriends, kembali lagi di channel InnoVation Car Audio Kali ini kami kedatangan mobil dari jauh yaitu dari Palembang untuk memasangkan audionya di workshop kami Mobil Hyundai Santa Fe dengan sistem 3-way di depan dan 2-way di belakang Seperti apa barang-barangnya? Mari kita saksikan bersama Nah sekarang barang yang dipakai adalah 3-way system dari Ground Zero, itu seri uranium Untuk bagian depan, seperti ini Fiternya Ini untuk mid range-nya Dengan bilin quality yang sangat bagus Ditambah dengan custom grill depan Untuk mid bus sendiri, seperti ini nampakannya Untuk speaker belakang kita memakai Ground Zero juga, itu seri radioaktif Seperti ini mid bus-nya Radioaktif Dan ini untuk tweeter-nya Subwoofer-nya kita memakai Blum, itu Prancis punya subwoofer Slim subwoofer dengan ukuran 10 inch Sangat tipis Ini fungsinya adalah agar supaya box yang dipakai tidak terlalu besar Untuk prosesornya kita memakai dari Fox 12 channel Untuk mendrive 3-way depan, 2-way belakang, dan subwoofer Seperti ini prosesornya 12 channel Dan untuk subwoofer sendiri kita memakai power dari DL 4 channel Seperti ini Untuk perdam sendiri, kami memakai perdam dari Ground Zero Itu sebanyak 4 layer untuk pintu depan dan belakang Sekarang bagaimana proses instalasinya Mari kita saksikan video berikutnya Terima kasih telah menonton! 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 melihat proses pembuatan custom pilar dan box serta proses instalasi speakernya sekarang bagaimana hasil dari instalasi tersebut Mari kita saksikan soalnya untuk bagian bagasi sendiri kami memakai box custom seperti biasa kami sebut dengan box anti ribet karena kenapa karena fungsi bagasi masih bisa terpakai dengan secara penuh box kita pasang di panel samping terlihat menyatu dengan rapi terus tidak lupa kami pasangkan grill besi untuk subwoofernya agar supaya aman terlindung dari barang-barang bawaan Oke sekarang mari kita lihat barang-barang yang sudah diinstalasi ini penampakan dari mid-range dan twitternya dipasangkan di pilar custom yang kita buat dengan angle yang sudah diukur agar bisa mendapatkan suara yang maksimal di dalam mobil tidak lupa juga kita buatkan untuk segi keamanan itu bukaan dari airbag sehingga kalau terjadi apa-apa ini bagian ini bisa terbuka dan airbagnya bisa keluar mid-bus dipasangkan di tempat standarnya dan tidak lupa juga kita pasangkan perdam sebanyak 4 layer tujuannya apa untuk membuat agar suara mid-bus lebih solid dan lebih tight untuk power dan prosesor itu dipasangkan di bawah jog dengan rapih dan aman pemasangannya sendiri menggunakan papan dasar yang dilem pada lantai mobil untuk membaut power agar tetap aman saat terkena guncangan atau saat melewati jalanan rusak dan setelah itu ditambahkan cover untuk melindungi power dan prosesor dari jenjakan kaki atau hal lain seperti yang kita bahas tadi mobil ini semua speakernya di upgrade speaker depan maupun speaker belakang agar bisa mendapatkan hasil yang merata di dalam mobil sekarang kita dengar hasil suaranya dengan dua jenre musik yang berbeda sekarang kita coba tes lagu pakai lagu dari Davi Warwick Avenue seperti kita ketahui Davi ini kalau sistem kita enggak bagus itu suaranya agak liar bagaimana hasilnya Mari kita dengarkan bersama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Don't think we're okay Just because I'm here You hurt me bad But I won't shed a tear I'm leaving you for the last time, baby You think you're loving But you don't love me I've been confused I don't mind my lady You think you're loving But I want to be free Baby, you've heard me Oke, seperti tadi kita lihat Suara Davi-nya itu walaupun sedikit nyaring Tapi tetap ada kesan tebal Kalau kita bilang istilah tebal itu Berat-beratnya juga masih agak dapat Terus instrumen sendiri Letak gitar, perkusi apa semua itu Sangat akurat Menyatu di stage-nya Antara frekuensi itu juga tepat Sehingga menciptakan Suasana dengar yang sangat menyenangkan Sekarang saya duduk di belakang Untuk mencoba bagaimana rasanya Dengan speaker belakang yang sudah diganti juga Experience-nya Mari kita dengarkan bersama Terima kasih telah menonton! Oke, banyak kejadian itu bila kita duduk di belakang Itu suara subwoofer kenceng banget Disebabkan karena letak subwoofer itu lebih dekat Dengan penumpang belakang dibandingkan dengan orang yang duduk di depan Tapi di mobil ini saya rasakan Bass-nya sangat rata dan berada di depan Walaupun sebenarnya subwoofer itu ada di belakang Ini pun tidak terlepas dari hasil settingan yang sangat akurat Untuk speaker tengahnya kita memasangkan dengan model seperti Coex Yaitu si mid-bass Dengan tweeter yang kita tempatkan di tengah Tapi dikasih rangka dari akrilik Kenapa demikian? Karena di mobil ini tidak ada tempat khusus untuk tweeter Sehingga kita satukan di tempat mid-bass Oke, terima kasih banyak atas waktunya Sudah menyaksikan video ini Jangan lupa untuk subscribe channel kami di Innovation Car Audio Agar kalian bisa mendapatkan berita-berita terbaru dari kami 3W System 1 hari pengerjaan Cicilan 0% hingga 24 bulan Hanya di Innovation Car Audio Terima kasih Terima kasih